Pemirsa kuliah di luar negeri kini bukan lagi hal yang sulit dijangkau oleh warga Indonesia. Salah satu yang bisa anda coba adalah EOH University, Universitas Khusus Perempuan di Korea Selatan. Jangan pesimis dulu soal biaya karena ada banyak beasiswa bagi calon mahasiswa dari negara berkembang termasuk Indonesia. Berikut laporan Kurniana Usfaika dan Dimas Winardi dari Korea Selatan. Ini adalah gerbang utama EOH Women University, universitas khusus perempuan di Seoul, Korea Selatan. Sesuai namanya, mayoritas siswa yang bersekolah di sini tentu saja perempuan. Berdiri sejak 1886, EOH University menjadi salah satu kampus prestisius di Korea Selatan. Bahkan salah satu universitas perempuan paling besar di dunia. Tak hanya warga asli Korea, EOH University yang merupakan kampus Kristen ini juga diminati para mahasiswa dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Perancis, Jepang, Vietnam, dan juga termasuk negara-negara muslim seperti Malaysia dan Indonesia. IHA Academic Assistance System for International Students IHA Assistant program ini adalah program program di sekolah profesor. Dalam kelas universitas, ialah alhamdulillah yang terbuka, ialah alhamdulillah yang terbuka, ialah alhamdulillah yang terbuka, ialah alhamdulillah yang terbuka, ialah alhamdulillah yang terbuka. Selain menggunakan biaya mandiri, para siswa internasional juga bisa memanfaatkan beasiswa dari Iuhai University maupun dari pemerintah Korea Selatan Sejak 2006, Iuhai University telah memberikan beasiswa kepada 264 siswa dari 39 negara berkembang Salah satunya Tiara Gadis manis asal Yogyakarta yang sudah satu tahun kuliah di jurusan Bahasa Sastra Korea di kampus Iuhai Kalau di Iuhai ini, dari sisi biaya gimana? Kalau dari sisi biaya, kebetulan aku dapat beasiswa dari universitas, dari yayasan Iuhai, namanya ISS Jadi itu nge-cover semua tuition fee, 100% selama aku kuliah di sini Terus kalau bisa, ada beasiswa yang lain yang nge-cover tuition fee, terus asrama, terus uang saku per bulan, kayak gitu ada, namanya IGPP Banyak ya muslim student di sini? Banyak banget Banyak banget Dari Malaysia itu hampir 90 student itu muslim Kalau dari Indonesia, dari 10 orang Indonesia di sini, itu sekitar 7-8 orangnya itu muslim Meski menyandang status universitas perempuan, program studi yang ditawarkan di kampus ini tak kalah dibandingkan universitas umum Memiliki sederet jurusan favorit seperti Bahasa, Bisnis, Kedokteran, Farmasi, hingga Teknologi Dengan jaringan alumni lebih dari 230 ribu, lulusan Iuhai sangat diperhitungkan oleh perusahaan multinasional seperti Samsung, LG, dan Jeljedang Iuhai University bukan hanya satu dari lima universitas terbaik di Korea Selatan, namun universitas khusus perempuan ini juga menjadi salah satu ikon pariwisata di kota Seoul, Korea Selatan Lalu bagaimana sebuah universitas bisa menjadi ikon pariwisata? Kita ikuti perjalanan kali ini Ya, kampus berusia 133 tahun ini sangat menarik untuk dikunjungi Terutama untuk berfoto di bangunan lanskap berundak yang begitu megah dan jadi ciri khas Iuhai University Tak hanya itu, kawasan di sekitar kampus juga banyak terdapat toko pakaian, sepatu, tas, aksesoris fashionable khas perempuan Korea Dengan harga yang lebih murah dibandingkan pusat belanja lain di Korea Selatan seperti Myongdong Cafe dan tempat makan dengan harga terjangkau juga banyak ditemui di sekitar kampus Menjadikan kawasan ini salah satu yang layak dikunjungi saat berlibur ke Korea Selatan Dari Seoul, Korea Selatan, Kurniana Uspa Ika, Dimas Winar di Ainews melaporkan